Mau fokus terhadap banyak bisnis atau mau fokus terhadap satu bisnis saja? Saat ini saya ingin membahas tuntas bagaimana kita bisa fokus terhadap satu bisnis daripada banyak bisnis dan tidak terarah. Nah, dengarkan video ini dari awal hingga akhir, saya akan coba merangkum dengan cara lebih sederhana. Nah, seperti biasa saat ini, yuk sebelum kita mulai, kita biasakan untuk selalu bersatu di dalam doa. Mari, tutup tangan kamu dan tutup mata kamu. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami hari ini. Bapak, sebentar juga kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dimana kami ingin memperbarui hati dan pikiran kami tentang bagaimana belajar usaha dan bisnis yang fokus pada satu tempat. Tuhan, berkati hambamu saat ini dalam menyampaikan isi hatinya. Biarlah mereka yang selalu mendengarkan semakin hidupnya diberkati dan diberi sukacita selalu dan kesehatan. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu saat ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama saya, Roni, dibaca Alkitabku, di mana saya yang selalu setia untuk berbicara di telinga kamu. Saya berharap kamu bisa mendengarkannya sampai selesai. Dan apabila ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan kamu, saya mohon maaf. Dan mungkin penyampaian saya mungkin agak terlalu gugup atau apa, kamu harus memahaminya. Karena di sini saya belajar. Belajar untuk memperbaiki diri saya dan belajar untuk memberikan hal-hal positif bagi kamu. Nah, hari ini saya ingin membahas bagaimana buat kamu yang teruntuk para perbicaraan bisnis, yang bisa membantu kamu untuk menuju kesuksesan dan fokus pada satu bidang bisnis. Alkitab penuh dengan nasihat tentang keuangan. Setiap pemilik bisnis bisa dan harus membangun bisnis mereka di atas prinsip-prinsip yang penting langsung dari firman Tuhan. Jika Anda telah membangun bisnis, saat Anda membaca ayat alat kitab dan prinsip-prinsip ini, tanyakan pada diri Anda, di mana Anda melihat ruang untuk memperbaiki urusan bisnis Anda. Nah, ini yang perlu kamu tekankan dan kamu tanamkan. Bila perlu saat ini kamu catat, apa saja yang perlu saya harus lakukan di dalam saya melakukan segala usaha ataupun bisnis, yang fokus pada satu bidang saja. Yang pertama yaitu, lakukanlah dengan rendah hati. Coba saat ini kamu ambil sikap yang tenang dan berpikir secara tenang. Mari kita ambil sikap yang realistis. Sebagai manusia, kita pasti pernah membuat kesalahan termasuk dalam hal pekerjaan. Kerendahan hati dapat membuat kita mendengarkan pelanggan dengan baik, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan mengatasi masalah mereka. Sedangkan ego yang tinggi tidak akan membawa Anda kemana-mana, dan bisa saja membuat bisnis Anda tersandung. Salah satu contohnya yaitu, dalam bekerja. Saya terkadang ada dalam diri saya yang terlalu percaya diri, bisa melakukan, misalnya pekerjaan, saat ini saya di bidang mebel. Saya yakin bisa melakukan pekerjaan itu, tanpa pendapat orang lain. Saya dengan pedenya, dengan bangganya bisa melakukan hal itu. Ada memang satu leader kita yang bisa memberitahu bagaimana cara membuat, misalnya, membuat lemari, ataupun ya, semacam alat-alat kabinet yang lainnya. Karena saya pernah melakukan hal itu, saya yakin dan percaya saya bisa melakukannya. Nah, saat saya melakukannya, ada satu kesalahan, yang membuat di mana kepercayaan diri saya hilang. Nah, di sini perlunya kita tanamkan kerendahan hati. Jangan terlalu percaya diri atas apa yang kamu bisa lakukan. Karena yang namanya manusia tidak silap dari namanya kesalahan. Ini yang perlu kamu tanamkan. Kita akan merasa jatuh begitu mendalam karena satu kesalahan saja. Karena apa? Karena sikap kita sendiri yang selalu menganggarkan keeguhan kita. Kita menganggap kita paling bisa. Kita menganggap segala sesuatunya itu lebih mudah dengan cara kita sendiri. Jadi, coba kamu saat ini, saya ajak kamu buka ayat Alkitab. Mari kita buka di dalam Amsal 16 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Kecongkakan mendalui kehancuran. Dan tinggi hati mendalui kejatuhan. Apakah mungkin customer atau pelanggan Anda menempatkan misalnya barang rusak atau cacat produksi? Apakah Anda bisa memberikan garansi kepada mereka? Tunjukkan kepada mereka. Bahwa Anda ingin memastikan mereka tidak menghabiskan uang sia-sia atas apa yang Anda perbuat. Misalnya seperti saya tadi, pekerjaan saya. Saya dengan yakin bisa membuat barang tersebut. Dan hasil ada satu kesalahan. Itu yang membuat saya jatuh. Dan segala sesuatu yang mungkin selama ini dipercayakan kepada kita akan hilang oleh satu kesalahan. Ini yang perlu kita tanamkan. Ini yang perlu kita jaga dalam diri kita. Lalu, apa hal yang harus kita tanamkan lagi? Yang kedua yaitu, rajin. Hindari rasa malas. Jika pekerjaan Anda menguras banyak energi. Dan membuat Anda tidak dapat bekerja dengan maksimal. Mungkin waktunya untuk berganti pekerjaan. Temukan pekerjaan yang Anda sukai. Tetapi, dalam apapun yang Anda lakukan, rajinlah. Karena kemalasan tidak akan menghasilkan uang. Pelanggan tidak akan membayar untuk kemalasan Anda. Ini yang harus Anda tanamkan dalam berbisnis ataupun melakukan segala usaha. Coba buang rasa kemalasanmu. Dan satu prinsip yang saya ingin tanamkan dalam diri kamu. Lakukan segala sesuatu dengan passion kamu. Apapun bisnis, apapun usaha. Lakukan dengan levelmu. Bukan ikut-ikutan dengan cara orang lain. Misalnya, kenapa saya katakan kamu harus fokus di satu bisnis dulu. Karena mungkin bagi pemula, ini perlu ditekankan. Kamu belum mengetahui apa kendala dan apa masalah yang akan terjadi saat kamu melakukan itu. Nah, perlunya passion di sini atau kesenangan kita untuk melakukan pekerjaan tersebut tanpa membebani kita. Ini sangat berguna untuk ke depannya nanti. Jika kita menemui satu masalah atau masalah-masalah yang lain. Kita tidak akan mengguris. Kita tidak akan patah semangat. Karena kita melakukannya dengan kesenangan kita sendiri. Dengan, ya, passion kita. Apapun segala pekerjaan, serumit apapun. Kalau kita benar-benar dengan sukacita dan mau berserah kepada Tuhan. Saya yakin masalah itu tidak akan membuat kita patah semangat. Coba kamu pikirkan hal ini. Dan satu hal lagi. Rajin dalam hal apapun. Tekun. Lakukan pekerjaan itu dengan ketekunanmu. Tidak ada yang namanya orang malas itu akan berhasil. Dan tidak ada yang namanya ungkapan malas itu membawa, ya, kekayaan. Atau bisa membuat bisnis kamu bisa berkembang lebih baik. Mari kita buka di dalam Amsal 10 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Camkan dan pahami firman ini. Telah sangat jelas. Bahwa tangan yang lambat membuat kita miskin. Orang-orang malas tidak akan pernah bisa menjadi orang kaya. Atau menjadi orang sukses. Tetapi orang yang rajin. Ini yang akan membuatkan hasil atas apa yang dia lakukan. Baik dalam pekerjaan, usaha. Maupun apapun itu. Pasti akan membualkan hasil untuk ke depannya nanti. Beberapa cara untuk meningkatkan energi Anda adalah dengan beristirahat yang cukupmu. Agar tidak mudah kelelahan. Olahraga secara teratur. Untuk memperbaiki stamina dan makanan-makanan yang sehat. Karena kalau kita bekerja terlalu keras dan memaksakan diri kita. Hasilnya ya kita merasa lelah, capek dan semangat kita jadi hilang. Ini yang perlu kita tanamkan juga. Ini yang perlu kita tanamkan juga. Jaga stamina. Jangan terlalu memaksakan kalau bisa pakai prinsip. Kerja cerdas bukan kerja keras. Ini yang harus kamu tanamkan. Lalu hal yang ketiga yaitu adil dan jangan mencuri dalam urusan bisnis. Karena hukum ini berlaku yang namanya hukum karma. Apapun pekerjaan kamu, apapun bisnis kamu. Kalau kamu melakukan kecurangan, itu akan kamu dapatkan kembali. Karena hukum ini akan berlaku dalam kita hidup di dunia ini. Mari kita buka di dalam ulangan 25 ayat 13. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan. Yang besar dan yang kecil. Bobot dan ukuran standar digunakan pada zaman Alkitab untuk melakukan transaksi bisnis. Di sini Alkitab berbicara menentang kecurangan orang lain dalam berbisnis. Kedua pihak baik pembeli ataupun penjual harus berada di halaman yang sama. Mengenai segala apa yang mereka tantraksikan. Dan masing-masing memahami dengan tepat apa yang akan mereka terima sebagai hasil dari kesepakatan. Ataupun jual-beli mereka. Menjual produk atau jasa. Jelaskan secara menyeluruh tentang apa yang Anda jual. Ini juga merupakan ide yang baik untuk menguji atau mendeskripsikan produk Anda kepada calon, pelanggan dan mengajukan pertanyaan tentang produk atau layanan sebelum menjualnya kepada mereka. Semakin sedikit pertanyaan yang mereka miliki, semakin baik pekerjaan yang telah Anda lakukan dalam menggambarkan apa yang Anda jual. Berarti mereka puas atas apa yang Anda jual. Karena sejujurnya manusia itu suka dengan hal-hal yang komplain. Padahal ya kalau bisa dibilang masalahnya cuma sedikit saja. Tetapi ya komplainnya berlebihan. Sehingga ini mempengaruhi pelanggan-pelanggan yang lain. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Apapun segala yang kita lakukan bisnis. Tetaplah berpegang pada keperintah Tuhan. Firman ini yang menjadikan kita semakin berkembang. Ingat firman ini. Jangan ada dalam puni-punimu dua macam batu timbangan yang besar dan yang kecil. Ini yang perlu kamu tanamkan. Nah, lalu hal yang keempat. Kumpulkan sedikit demi sedikit. Mungkin Anda melihat berita tentang kisah orang-orang yang menjadi kaya dalam waktu singkat. Misalnya seperti memenangkan loterai, menjual barang antik, dan banyak lagi. Sebaliknya Alkitab mengajarkan kita untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Yuk, mari kita buka saat ini di dalam Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ingat, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Terkadang ada aja orang-orang yang memang mendapatkan rejeki nomplok seperti itu. Namun hal itu bukanlah fokus kita. Alkitab memberitahu kita untuk mengasihkan uang sedikit demi sedikit. Ingat, lakukanlah segala sesuatunya sedikit demi sedikit. Seperti cara orang Cina dalam berdagang. Dengan sedikit keuntungan mendapatkan pelanggan yang begitu banyak secara terus menerus. Dan ini yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita. Serupa juga dalam kita mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu banyak. Ayat yang bisa kamu pahami. Satu hari satu. Saya yakin selama satu tahun, 365 hari kamu mau memahami tentang isi Alkitab tersebut. Coba, satu hari cukup satu saja. Tetapi dengan tekun kamu melakukannya. Kamu akan selalu berkembang dalam hal apapun juga. Karena secara transparan ataupun dengan kebiasaan kita, kita melakukannya dengan ketekunan. Saya yakin segala sesuatunya itu akan menuaikan hasil bagi kita. Lakukanlah ini secara kontinu. Tidak, ini hari kamu melakukan. Misalnya, kamu membaca tentang ayat Alkitab. Sepuluh ayat yang kamu baca, kamu hafal, dan kamu pahami. Lalu, tiga hari kemudian kamu belajar lagi tentang ayat Alkitab. Ini bukanlah adalah hal yang baik. Lakukanlah segala sesuatunya. Biar lambat, tetapi rutin. Ini yang saya pakai dalam prinsip hidup saya. Bukan diam atau tidak melakukan sesuatu. Dalam berbisnis, satu yang penting. Lakukanlah dulu hal yang kecil. Fokus satu bidang. Saya mau menceritakan masalah pribadi saya. Di mana saya banyak melakukan hal-hal yang lain. Dan ini memang setelah satunya karena ikut-ikutan dengan orang lain. Dulu di tahun 2015, saya pernah fokus untuk terjun di dunia YouTube. Saat itu saya belajar untuk membuat video, yaitu mengambil video orang lain. Meng-outlook di channel saya. Lalu, ya, sedikit-sedikit saya edit. Dan menjadikan itu sebagai milik saya. Lalu, di tahun 2016, perubahan besar-besaran terjadi. Di mana pihak YouTube habis membabat akun-akun ataupun channel-channel yang mengambil video orang lain. Dan alhasil, ya, saya mengulangkan bali dan vakum di bidang tersebut. Lalu, saya mencoba untuk beralih kepada hal-hal yang lain. Misalnya, belajar tentang saham, yaitu seperti forex ataupun yang lain. Dan saya coba pelajari. Saya langsung terjun tanpa mempelajari ilmunya lebih dalam. Dan alhasil, ya, hasilnya loh semua. Ini pengalaman saya. Saya belajar lagi di coba bidang lain. Saya terikut-ikut. Terakhirnya, ya, karena saya melihat di sosial media. Orang bisa menghasilkan dari ini. Dan saya coba. Tetapi saya berpikir. Kenapa saya harus mengikuti cara mereka? Sementara pesen saya nggak di situ. Karena dari dulu, kenapa saya suka YouTube? Karena di sini, jutaan manusia yang bisa ingin mengetahui, tentang pengetahuan-pengetahuan yang belum ada dalam diri mereka. Mempelajari segala sesuatunya bisa dari YouTube. Ya, cara sederhananya saja yaitu, misalnya saya dalam memperbaiki speed motor. Apa yang saya tahu, saya langsung buka YouTube. Saya buka cara memperbaiki kereta. Ya, dari situ alhasil, saya berhasil. Misalnya, memperbaiki laptop. Saya tinggal tekan. Tipe apa laptop saya, saya cari di YouTube. Dan di situ ada. Nah, di situ saya berpikir. Kenapa orang-orang sekarang dengan lebih mudah mendapatkan segala informasi? Karena segala sesuatunya berdasarkan, yaitu kemudahan kita mendapatkan informasi melalui teknologi. Nah, sama seperti bisnis. Coba, kamu fokus dulu kepada satu bidang. Jangan banyak bisnis yang kamu lakukan, tetapi kamu tidak menguasai bidang tersebut. Di saat kamu tahu bagaimana, apa penghambat kamu di bidang bisnis itu, tapi kamu passionnya di situ. Saya yakin, kamu tidak akan patah semangat. Kamu akan terus mencari solusi. Bagaimana untuk bisa menghilangkan rasa kegagalan kamu itu. Coba lakukan itu. Setelah kamu berhasil, dan bisa menghasilkan dari usahamu itu, apa selanjutnya yang bisa kamu lakukan? Yaitu, coba kembangkan. Kembangkan usaha kamu. Sama sepertinya halnya, kita ikut Yesus. Kita fokus kepada dia. Kita merasakan ketenangan saat kita berada sama dia. Coba kamu pikirkan, apa hal yang membuat kamu tenang? Apakah di dunia ini? Ataukah, ya, mendengarkan misalnya lagu-lagu rohani. Saya secara pribadi, saat saya merasa letih, ataupun mempunyai masalah. Saya biasanya mendengarkan lagu-lagu rohani. Di mana pernah, ataupun seringkali saya rasakan ketenangan saat saya mendengarkan lagu itu. Dan di sini rasa kerinduan saya hadir. Jadi, apapun usaha, apapun bisnis yang kamu lakukan saat ini, fokus kepada satu bisnis dulu. Saat bisnis itu sudah menghasilkan berkembang, coba, kamu kembangkan lagi lebih dalam. Sama seperti saat kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. lakukan hal itu. Saya yakin usahamu akan berhasil. Dan jangan lupa, tetap selalu andalkan Tuhan. Bahwa di dalam doa, apapun usaha kamu, dan tetap kamu jalani prinsip-prinsip saya tadi. Yaitu empat prinsip tadi. Yang di mana harus kamu jalani. Dan saat ini, jika kamu bisa melakukan hal ini, kamu bisa tulis hasilnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk membagikannya buat yang lain. Biar mereka semakin terbantu oleh apa yang kamu bagikan. Nah, saat ini, saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Apa yang keluar dari hati dan pikiranku, dan mulutku, Tuhan, itu terjadi atas segala hikmatmu dalam hidup kami. Bapak, saat ini, aku berdoa, buat mereka yang melakukan usaha dan bisnis, apapun yang mereka kerjakan. Biarlah, mereka tetap bersandar dalam engkau, dan dalam kebenaran firmanmu, tetap andalkan engkau dalam usaha mereka. Saya yakin percaya, saat mereka berharap dan menantikan janjimu, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi mereka. Berkati, usaha dan pekerjaan mereka, biarlah berkat-berkatmu selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Kami serahkan saat ini semuanya ke dalam tanganmu. Haleluya. Amin. Baiklah, saudara-saudara dan teman-temanku, biarlah kita tetap selalu setia mengandalkan Tuhan di dalam aspek kehidupan kita. Kiranya, Tuhan selalu meneritai engkau, dimanapun engkau berada. Saat ini, saya mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin.